assalamualaikum hello guys welcome back to my youtube channel nah jadi di video kali ini aku bakal nge hunting hunting lagi guys entah itu bunny head ataupun squishy ya so kayak gimana videonya jangan lupa untuk di klik like comment share dan subscribe ini baru pulang sekolah dan bagus ya pemandangannya hehehe seleskitu mulai dan ini udah sampai tada udah sampai oke sekarang kita bakal cari bunny head dan squishy squishy mungkin ya seperti biasa disini nah kalau disini enggak ada bunny head kita bakal cari ke toko lain ya oke ih squishy nih mah ih ya Allah tapi harganya kayak 300an gitu ih lucu banget sumpah tapi ada yang enggak terlalu slow sini kita masih cari cari ya kita masih lihat-lihat dulu sekarang aku pengen beli komik-komik guys biasa sekarang jaman-jaman SMPnya lagi apa lagi sering banget baca-baca novel komik gitu ya ini ada drama-dramanya juga tapi ini pakai bahasa Inggris Inggris guys Nah jadi guys tadi itu enggak terlalu banyak bunny head padahal tadi ada satu cuma satu doang kit sekarang aku pengen cari yang lebih banyak gitu ya so kita pindah tempat nah kita bakalan di tempat hunting yang kemarin itu karena disini tadi kulihat ada beberapa bunny head yang bentuknya beda-beda berapa nih ini kayak bandonya gitu terus ini bunny headnya ada yang bebek lagi ngecek 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 lampu nya guys tetap mata saya hidung saya satu rumahnya nggak ada rumah hidungnya nggak ada terus ada squishy squishy guys beli nggak ya beli satu nanti dulu kita lihat berniatnya dulu misalnya berniatnya bisa kita beli squishy kita beli ini satu hehehe ini aja atau bebek sih pokoknya antara dua itulah ini beli satu terus ini udah dua jadi nih guys sama beli yang ini sama ini karena kita beli berniatnya jadi kita beli squishy kayak aku bilang tadi ini aku beli ini tuh yang kan terus ada ini aku beli ini terus ada ini aku beli ini yang kita beli ini guys kita mencari-cari ke atas lagi oke 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 ini yang sudah beli tadi aku pilih ini sama oke oke padahal tadi kita pencari squishy pet tapi ternyata kayak udah habis gitu jadi udah kita beli ini ya oke 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 jadi kita beli ini nih itu kan jatuh jadi ntar lagi ini aja ini 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 sama ini misal ini 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 kecil banget dulu aku suka banget ngeliat squishy guys jadi dulu itu pas belum zamannya squishy terus ada squishy yang mini itu kayak mini kayak gini pandaban mini ada kan itu nah terus habis itu ngeliat itu terus beli itu senangnya minta ampun dan sekarang udah zaman banget squishy udah banyak yang tahu squishy terus udah ada di daerah-daerahku itu udah banyak lah pokoknya yang menjual tuh jaman modern gitu kan ini sama kayak punya aku nih tapi lebih sop enak banget ya ini juga sama kayak punya kau ini saya tidak punya ini labo labo ini pucet warnanya itu enak banget kalau di squish nggak pakai itu btw guys ini tuh panas bajunya jadi kepanasan mana panas juga tapi bagus loh ting Ea ini kayak gini punya aku di rumah itu kerasnya minta ya ampun disini apa soft banget nih tekan aduh enggak enggak itu soalnya mantul gitu cahayanya kalian tau kan gimana mantul cahayanya Oke tomat kayak gini aku udah punya di rumah terus aku punya yang kayak gini buat taro taro pensil pensil or atau ballpoint gitu aku nggak tahu ballpoint pulpen ya tapi punya aku yang ini yang unicorn mirip kayak gini lah tuh bisa ditaruh dibawahnya tak fokus tak fokus ha ha ya sudah lah dia lagi dihitung-hitungin lagi dicatat-catat wih mahkota yang bagus nah aku panceritani di masa kerja aku dulu tuh ngeliat mahkota kayak gini bando-bando mahkota itu tuh udah senangnya minta ampun kalau beli guys gimana kalau kalian bisa langsung komen di bawah kayak gimana menurut kalian yang barang bener-bener sederhana tapi pas waktu jaman dulu itu kayak kalian itu seneng banget belinya gitu misalnya kayak mahkota ini loh kayak mahkota bando-bando yang harga lima ribuan tiga ribuan kalau nggak salah itu ya ya gitu lah pokoknya itu tuh dulu itu pengen itu banget beli itu dan pas udah kebeli itu tuh kayak senengnya minta ampun gitu barangnya itu sederhana banget tapi senengnya ini berlebihan gimana kalau kalian punya kayak barang-barang masa kecil atau zaman dulu atau zaman kecil yang kalian pengen terus kalian berasa ngedapetinnya apa reaksi seneng kalian bisa langsung komen di bawah Oke mengungkit masa lalu tuh dan ini juga ada gelang-gelang nih guys udah tinggal dipastikan nyanting-nyanting nih dan ini gelang ini juga gelangnya bagus-bagus ya berkilau Oke kita sudah membelinya para pemirsa dan buat kalian yang udah nonton ini sampai habis makasih banget dan juga yang udah support aku makasih banget Oke semoga nanti channel ini bisa berkembang terus Amin Oke soh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah wah wih